Halo semua, balik lagi di channel Sinopsis Gaming Di video kali ini kita bakal coba review karakter WHM nih Lebih tepatnya karakter Bakugo WHM Karena banyak yang nyuruh untuk review karakter ini Nah sebelum itu saya mau kasih tau ke kalian Kalau WHM ini tuh diambil dari movie-nya My Hero Academia Atau movie-nya Boku no Hero WHM ini kalau gak salah singkatan dari World Heroes Mission ya World Heroes Mission itu dari movie-nya Dan mungkin ini collab ya sama si movie-nya Dan diadakan si karakter WHM di game My Hero Academia The Strong Heroes Sebenernya ada 3 karakter WHM itu ya Ada si Bakugo, Todoroki, dan Deku Tapi disini cuma ada Bakugo doang gitu Soalnya susah banget ya untuk gacha WHM ini Saya hokinya cuma dapetin si Bakugo aja Tapi ya gak apa-apa kita bakal coba review aja Untuk karakter Bakugo WHM Nah sebelum itu seperti biasa Bagi kalian yang cari akun My Hero Academia The Strong Heroes Kalian bisa kunjungi Instagram Sinopsis Store ya Disana kalian bisa request akun Ataupun kalian mau beli akun Silahkan kalian bisa kunjungi Instagramnya aja Oke tanpa perlu berlama-lama Kita langsung masuk aja ke pembahasannya Oke langsung kita review aja untuk karakter Bakugo WHM ini Sebelum kita review saya mau jelasin sedikit tentang karakter WHM Bakugo ini ya Jadi sebenernya ini mirip banget sama Bakugo biasa ya Yang mirip itu skill 1-nya Karena skill 1-nya ini bisa dispam Kalau kalian tahu skill 1 dari Bakugo biasa ya Itu yang bisa nge-spam skill 1-nya Yang luarin bom Nah ini juga sama Tapi ini lebih bagus sih skill 1-nya Oke biar kalian gak penasaran Kita langsung coba aja Mungkin yang pertama kita coba untuk skill 1-nya nih Kita coba ya Eh mungkin basic attack dulu ya Kita coba basic attack-nya Untuk basic attack-nya seperti ini Nah Ini lebih bagus sih dari Bakugo biasa ya Nah itu kalian bisa lihat ya Ini keren banget Kayak bisa ngeluarin bom bertubi-tubi Terus kayak ngeluarin bom dari belakang juga This Trend sih ini ya Oke itu untuk basic attack-nya Kalian udah lihat Sekarang kita bakal coba Untuk skill 1-nya Ini untuk skill 1-nya Seperti ini Nah itu skill 1-nya Ngeluarin kayak bom ya Dan ini juga bisa di-hold Atau ditekan si skill 1-nya Kalau gak ditekan itu seperti ini Untuk skill 1-nya Nah jadi cuma ngeluarin bom Dalam jarak dekat ya Ngeluarin bom dalam jarak dekat Kalian bisa lihat Nah tapi kalau kalian tekan si skill 1-nya Itu dia bakal ngeluarin kayak laser gitu lah Mungkin bom jarak jauh ya Kita coba Nah Jadi kayak ngeluarin laser ya Nah Keren sih Dan si skill 1-nya ini bisa nambahin energi kalian Kalau di gamenya ini disebut sweet atau keringat Tapi biar lebih enak disebutnya Mungkin kita sebut aja energi ya Nah jadi skill 1-nya ini bisa nambahin energi yang ada di bawah ya Nah seperti itu Dan Untuk skill 2-nya juga ini cukup lumayan spesial Karena skill 2-nya ini bisa apa ya Intinya si skill 2-nya ini bisa berubah jadi warna kuning Kalian bisa lihat Apabila si energi yang di bawahnya ini full Dan saat si skill 2-nya warna kuning kayak gini Nanti ini bisa mengubah skill 1 dan skill 3-nya Atau si bakugonya ini jadi bisa melakukan air strike Atau Menyerang di atas lah Kita langsung coba aja biar kalian gak bingung ya Kita langsung pecat skill 2-nya Ini saat energi sedang full ya Seperti ini Nah Si bakugonya ini akan terbang Dan skill 1 dan skill 2-nya ini Skill 1 dan skill 3-nya ini akan berubah Kita coba lagi Nah Skill 1-nya jadi seperti ini Kita bisa ngespam skill 1-nya Ini mirip banget sama bakugonya yang biasa ya Nah ini jadi bisa dispam kayak gini Dan kalau si energi yang di bawahnya udah abis Dia bakal turun ya Dan skill 1-nya juga jadi seperti biasa Jadi seperti ini Nah Kalau lagi di bawah sini Skill 1-nya ini gak bisa dispam sama sekali Jadi ada cooldown-nya Tapi kalau kalian pakai yang air strike lagi di atas Itu skill 1-nya bisa dispam Terus menerus sampai energi kalian abis ya Kita coba lagi ini untuk skill 2 yang lagi di bawah ya Bukan yang lagi di atas Bukan yang lagi di udara ya Kita cobain Nah Jadi kayak Nyeruduk gitu lah Tapi kalau energinya full Ini nyeruduk sambil terbang ke atas Dan skill 1 dan skill 3 langsung berubah Sekarang kita bakal coba untuk skill 3-nya nih Untuk skill 3-nya ini ya Jadi ini skill 3-nya kayak tornado-nya Si Al Mike Kalau kalian tahu basic attack Al Mike yang kedua Itu kan jadi tornado Nah ini mirip-mirip lah sama itu Tapi kalau ini gak bisa apa ya Kan kalau tornado Al Mike itu kayak bisa Nyerap musuh ya Jadi musuh jauh itu bisa keserap Atau bisa ketarik Tapi ini enggak ya Jadi kalau kalian mau pake skill 3-nya ini Harus dari jarak deket Biar dapet musuhnya Keren sih ini Sumpah ini keren Dan skill 3-nya juga Ini bisa nambahin energi kalian ya Nah Ini mantep banget sih untuk skill 3-nya Wuhh mantep Oke itu untuk skill 1, skill 2, dan skill 3 Sekarang kita review lagi untuk Skill di atas udara Atau air strike-nya Pertama kita penuhin dulu Energi yang ada di bawah Itu bisa dari basic attack Maupun dari skill kita Kita coba pake skill 1 aja Biar cepat ya Oke ini udah full Kita langsung pencet si skill 2-nya Nanti kalau kita udah di atas Di udara Skill 1, skill 3, dan basic attack itu Akan berubah ya Kita coba Tadi skill 1 udah kita coba Sekarang kita coba skill 3-nya Untuk skill 3-nya seperti ini Nah ntar kita naik lagi ke atas Kalau pencet basic attack Nah Jadi ini kalau kita pake basic attack Kita bakal Kayak gimana ya Ini Naik turun naik turun lah Ini lucu banget sih Jadi kita bisa gini terus menerus Sampai si energinya abis ya Sayangnya kalau di PvP Ini gak bisa di spam kayak gini terus Karena ya musuhnya bisa jatoh gitu Sedangkan kalau di training Ini musuhnya gak akan jatoh-jatoh Jadi bisa kita combo terus menerus Ini keren sih Baku gue yang gini ya Liat Skill 1-nya bisa di spam atas-bawah sih Ini lucu sih Dan energi yang dipakenya dikit banget Asli ini dikit banget energi yang dipakenya Kita langsung coba skill 3-nya Set Skill 3-nya seperti ini Diruduk dari atas ke bawah Kita bisa naik lagi ke atas Kalau kita pake basic attack Nah Ini untuk skill 1-nya Bisa di spam sampai energi kita abis ya Ini untuk skill 2-nya seperti ini Skill 2-nya ini Jadi membuat kita terus terbang ya Soalnya kan untuk terbang ini Cuman beberapa detik Biar kita gak turun lagi Kalian bisa pencet skill 2-nya Oke itu untuk skill air strike ya Atau serangan di udara Nah sekarang kita bakal coba review Untuk skill spesialnya nih Oke kita langsung bahas aja Untuk skill spesialnya ya Jadi si skill spesialnya ini Ada 2 Yang pertama yang lagi mode di bawah Dan juga yang keduanya itu Yang lagi di atas ya Kalau untuk yang di bawah Kalau saat kita lagi di bawah nih Skill spesialnya ini bisa nambahin energi kita Kita langsung coba aja nih Kita pencet ya skill spesialnya Kalian bisa fokus ke energinya Nah itu energi kita langsung bertambah Walau cuman sedikit ya Kemudian untuk yang skill spesial di atas Itu kayak memberikan damage yang cukup besar lah Dan untuk skill spesial kedua ini Bisa dipakai apabila Si energinya ini udah sedikit Saat kita lagi di udara Atau saat kita lagi di atas Kita langsung coba aja Biar kalian gak bingung nih Pertama kita penuhin dulu Untuk energinya ini Kita penuhin dulu ya Pakai skill 1 Biar cepet Nah Kita langsung serang aja Oke Ini untuk skill spesial ini belum aktif Karena energinya tuh harus sedikit dulu Kalau energinya sedikit Ini baru aktif Nah kita langsung bisa pencet Nah itu untuk skill spesial kedua ya Jadi untuk ngeaktifin skill spesial kedua Kalian harus punya energi yang sedikit ya Saat energinya udah sedikit Skill spesial kedua akan aktif Dan sekarang kita bakal coba untuk review dashnya ya Karena kemarin ada yang nyuruh untuk review dash sama pukulan yang ada di pojok bawah kanan ya Untuk dashnya seperti ini Ini dashnya seperti biasa sih Gak ada yang berbeda ya Kayak baku gue biasa Kemudian untuk pukulan yang ada di bawah pojok kanan Seperti ini Nah cuman kayak gitu doang ya Dan untuk skill pasifnya itu Apa ya Disini saya kurang ngerti bahasa inggris ya Tapi intinya untuk skill pasifnya ini Itu lebih ke energi kalian gitu Yang ini kalau gak salah Kayak menambahkan penyimpanan energi kita ya Kemudian ini juga kayak memberikan double energi ke kita ya Itulah intinya lebih ke arah energi untuk pasifnya Ya untuk sisanya ya Seperti yang tadi sudah saya review ya Oh iya lupa Untuk waltinya kita bakal coba review kayak gimana nih Saya sampe lupa untuk waltinya Kita coba Nah ini ya waltinya Jadi kayak tornado api ya Terus dia ngeluarin Iya ledakan ya Ya gak akan jauh dari ledakan ya Untuk karakter WHM yang waltinya paling epic Cuman karakter Deku itu Waltinya paling epic lah animasinya Mirip banget sama di movie-nya Mungkin nanti kalau saya ada karakter WHM yang lain Kayak Deku atau Todoroki Kita bakal langsung coba review ya Oke mungkin segitu dulu aja untuk konten kali ini Jika kalian suka video ini kalian bisa like Dan jika kalian mempunyai pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar Oke see you again Terima kasih telah menonton!